Hadirin Allah muliakan, lihat bagaimana Nabi kita s.a.w. berinteraksi dan mengamalkan agama yang begitu indah ini Kita tahu Nabi s.a.w. punya hubungan baik dengan Abu Talib Lalu kita tahu bahwa Nabi s.a.w. tidak pernah mengusir orang-orang munafik Tidak pernah menghilangkan mereka dari kota Madinah Nabi tetap berusaha berdakwah dan mengajak mereka kembali kepada kebenaran Hadirin Allah muliakan, lalu kita lihat ayat-ayat atau hadit-hadit tentang masalah ini Contoh misalnya, hadith Abu Hurairah yang dikeluarkan Al-Imam Tirmiri Dan Abu Daud, Nabi s.a.w. mengatakan Sangat spesifik, seseorang itu di atas agama khalilnya Maka hendaknya di antara kalian melihat siapa yang dia jadikan khalil Jadi Nabi s.a.w. menggunakan kata khalil Dan khalil di dalam bahasa Arab adalah hubungan interaksi atau relationship yang paling dekat Yang paling dekat Yang paling tinggi Banyak orang mengatakan khalil di atas Habib Habib itu kekasih, khalil di atas lagi Kalau bahasa kita sekarang Ring satu Ring satu Ring satu kita Yang dimana ada dia, disitu ada kita Disana dimana ada kita, disitu ada dia Kita main terus Kalau bahasa sekarang sebagian itu BFF Jadi BFF kita itu siapa? Itu yang benar-benar mempengaruhi Itu yang benar-benar mempengaruhi Yang dekat banget Yang sangat-sangat dekat Itu juga dijaga Sekali lagi, relasi itu macam-macam Ada temen kenal muka gitu loh Karena satu sekolah, satu kampus, satu-satu kerja Lo kenal sama ini gak sih? Enggak tuh Eh ternyata ketemu ini loh yang gue cerita selama ini Oh kalau ini loh gue kenal Satu kantor, ya itu Iya gue cuma kenal muka doang Temen kenal muka Ada yang cuma tau nama doang Lo tau Ahmad gak sih satu kantor sama lo? Ahmad sih tau Tapi gak pernah ngobrol Ada temen tuh yang ketemu Interaksi hanya pas lagi ada urusan aja Misalnya temen kantor gitu Satu tim Benar profesional kita kerja satu tim dengan dia Tapi begitu selesai udah masing-masing Dan kita gak pernah tau privacy dia Dan dia gak pernah tau privacy kita Tapi ada temen tuh yang dimana ada kita disitu Ada dia Makanya juga Nabi SAW-SAW mengatakan apa Perumpamaan temen duduk yang soleh dan temen duduk yang buruk Jadi Al-Jalis Temen, bahasa kita temen nongkrong yang biasa nongkrong barang Duduk barang Itu yang hati-hati Bukan memutuskan semua pihak Tapi gak memutuskan hubungan dengan orang munafik Dia orang munafik Tapi gak memutuskan hubungan dengan orang kafir juga Jadi hadirin Allah muliakan Intinya kita harus tau Siapa orang yang kita masukkan di first line kita Atau second line kita Dan seterusnya Hanya orang-orang soleh Hanya orang-orang beriman Yang kita masukkan Makanya kan Nabi SAW-SAW dalam ribet yang hadis yang lain mengatakan La tu sahib illa mu'mina Dan jangan anda bersahabat kecuali dengan seorang mu'min Jangan bersahabat kecuali dengan seorang mu'min Hadirin ya orang muliakan Itu yang perlu kita campurkan Anda pun berbuat baik Itu kepada setiap pihak Termasuk non-muslim Makanya Allah SWT Menekankan masalah ini dengan maksimal Bahwa kita itu Harus berbuat baik Harus berbuat baik Allah berfirman dalam surat Al-Mumtahan ayat 8 Allah tidak pernah melarang kalian Allah tidak pernah larang kalian berbuat baik Kepada orang-orang kafir Yang tidak memerangi kalian Dan tidak mengusir kalian di rumah kalian Allah tidak pernah larang kalian berbuat baik kepada mereka Dan bersikap objektif dan adil kepada mereka Objektif Jadi kalau benar bilang benar Kalau dia punya kelebihan bilang punya kelebihan Berbuat baik Allah tidak pernah larang Lalu closing statementnya apa Allah berfirman di akhir ayat ini Dan sesungguhnya Allah senang dan cinta kepada orang-orang yang objektif Orang-orang yang adil Yang bisa bersikap tepat Tidak ada larangan Allah kata Tidak ada larangan Layan hakumullah Allah tidak pernah larang kalian loh Untuk berbuat baik Dan bersikap objektif kepada mereka Tapi bukan semua pihak Dijadikan teman-teman dekat Atau sahabat Tidak bisa Wallahu ta'ala ala bishab Itu painnya Lalu closing statementnya apa Orang-orang yang berlaku Lalu closingometers Tidak ada larangan